musik 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 pokoknya kalau kapan kita gak ada kegiatan main ke pantai gitu kalau habis masak siang juga jalan-jalan makan di pantai udah hari ini rumput laut itu masih banyak ibu sering ngambil dulu? sering, diruncak sekarang tapi udah langkah pengen aku gitu setelah itu dibakain kembali lagi tapi itu kayak sumber itu dari mana lagi? rumput laut kalau dulu kan masih asri belum tercemat sekarang kan udah banyak tercemat sekarang kita budidaya di pulau nanas nah kemarin itu coba di lahan 2 hektare nanam rumput laut itu iya mudah-mudahan berhasil dia kan 48 hari lah sudah mulai panen dari tampon-tampon itu tapi tali-tali yang dari itu ya? iya diikat-ikat mudah-mudahan berhasil makanya nanti kita akan coba perbanyak kembali dikembalikan seperti dulu keinginan ibu enggak terlalu banyak tapi ada itu tuh ada kepah ada lokan kalau yang dipusuk itu ada kerang bambu tapi belum pernah ikut ngambil makanya sering tapi tata cara ngambilnya itu kita harus pakai ini pakai kapur sirih pakai lidi pakai kapur sirih lidinya dicocok ke kapur sirih terus kita lihat ada lubang-lubang yang angka 8 kalau tutup ke situ soblos itu loncat ya kerang bambunya jadi buruk ibu manggurup sangat penting bu ya? sangat penting lah untuk ini terutama untuk apa nih pantanya biar enggak tergerus biar ditetap ini tetap di tanam tapi sumber anak-anaknya itu kan banyak tuh kecil-kecil tuh anak-anak mangerup tuh kayak dulu nih kayak gini nih kita masih kecil-kecil enggak ada kepala enggak ada kepala juga kan satu lagi siput yang itu tuh siput isap tuh kayak dulu tuh masa kecilku tuh kayak gini tuh enggak ada kepala enggak ada tiap sore sih kalau ada sore dikit emang disini duduk duduk Rupiah dari rumah tuh jalan pulang-pulang irang menurut ibu kondisi manggurup di Raka Baraka tadi gimana bu? udah istilahnya udah mulai diperhatiin lah istilahnya istilahnya tapi enggak enggak dibabat sama yang suka ngambil pohon di hutan tuh enggak tetap ada dia menjaga lingkungannya itu ada di samping kita sambil apa memperbaiki akses jalannya ke ke dalam-dalam gitu kerjasama dengan ibu-ibu kakak turun Dek 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 mana kerangnya banyak Dek dapet? mana woi lihat woi sini woi dapet banyak ya woi woi ibu juga datang dari jam berapa kakak dari jam berapa kakak dari jam berapa kakak ini namanya apa ya siput apa ya siput bulan siput apa siput hujan siput hujan kalau ibu bilang siput bulan kalau siput bulan itu yang dia kan ini dia naik di batang bakau kan naik di pohon-pohon sini sama batu woi di batu-batu kan nah nanti kalau sampai ikatlah dewasa gitu orang tua ikatlah tua terus pohon bakau ini akan tetap adek kan dijaga oke jadi nanti orang tua adek-adek gitu tetap dijaga ini tanbakaunya terus ikat tetap nyari keo tetap cari siput apa siput bulan siput bulan ini namanya sekolahnya yang rajin ya ini kan ikat tempat main-main di sini jaga jangan nyampah toilet tuh penuh sampah kan tidak bagus bagaimana kalau kalau lagi kesini bawa kantong ambil tuh kantong ambil tuh plastik-plastiknya cangkir-cangkirnya dipila-pila misalnya kertas sama kertas plastik sama plastik bawa kantong nanti ditaruh dimana di tempat sampah nanti ini ikat jadi pinter jadi cantik nanti aja jadi bisa bahan untuk ini untuk dagang kan kalau kalau yang plastik-plastik kayak gitu kan dikumpul kan ada yang ada yang beli kalau udah banyak diambil dek ya tak nah terus sekolahnya yang rajin jangan males ya ini kan nih generasi emas nih gak harus rajin sekolah harus rajin belajar ya oke oke ini 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 pohon gabus akarnya itu bisa untuk mengobati sakit gula atau diabetes kita permisi ke debik laut obat gula salah satu obat gula juga direbus direbus diganjil ya 7 9 11 13 alhamdulillah berhasil inilah bukit menumbing kawasan konservasi tempat pelora dan pauna langka di bangka barat dan disinilah tempat pengasingan sang proklamator kita insinyur Soekarno dan bong hatta menumbing juga sebagai penanda untuk para pelayar dari malaka dari misalnya dari Jakarta ke Singapura ya lewat kawasan sini laut antara Palembang dan bangka yang menandakannya oh ini bahwa ada bukit menumbing dari zaman Sriwijaya kedatangan para pedagang-pedagang yang dari luar misalnya kayak dari China dari India dari Arab nah mereka akhirnya berkenalan dengan darah-darah dan dayang-dayang bangka waktu itu bila ada salah satu tanaman yang langka yang udah gak ada mari kita tanam bersama kita bawa bersama salah satunya disini ada ada pohon rukam ada pohon apa itu namanya yang pucuk merah tuh pucuk merah tuh pucuk merah tuh pohon ini pohon asem asem kandis batang puren gitu ada batang-batang yang kayak apa cesnat tadi tapi gak gak ditemukan sih ada pohon keranji ada pohon kalau pohon dial tuh di bukan di tempat hutan besar bukan banyak ini rotan ada ada kalau lagi satu ketika misal dia lagi musim buah rotan banyak dijual di pasar tapi akhir-akhir ini kayaknya gak ada lagi jual satu ketika rembongan ibu-ibu PKK kesini datang rame-rame yuk kita ngadain acara ngapain bisa bersih-bersih lingkungan sini biar tetap asri biar gak kelihatannya kumuh kita memang ada ini ada program kegiatan misal kayak GOB misal satu tahun itu ada rencana untuk penanaman pohon misalnya di wilayah mana gitu misal kayak dulu di wilayah pantai penganak sana tuh kami nanam pohon ini pohon kepada ibu-ibu di seluruh kabupaten bangga barat mari kita jaga dan lestarikan hutan konservasi menumbing hutan mangrove dan seluruh kawasan tempat tumbuh kembangnya flora dan fauna agar bangga barat tetap menjadi catatan heretics dan bioheretics di seluruh dunia kami perempuan perempuan bangga barat siap menjaga melestarikan dan menjadi penggerak penyelamat lingkungan di seluruh bangga barat provinsi kepulauan bangga berlindung dan seluruh Indonesia ini batu metasedimen berumur 250 juta tahun tetap abadi tetap ada di tempatnya ini adanya di pantai asmara untuk bangga barat mari berkunjung kemari uratnya ini uratnya ini uratnya ini dagingnya ini dagingnya metasedimen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati